Saya ketika menjabat jadi ketua badan promosi, saya sadar benar, saya itu paling muda pada saat itu. Saya diremehkan, diremehkan oleh si bapak ini diremehkan, semua diremehkan. Ini siapa ini orang baru datang gitu ya. Dari daerah. Bayangan saya ketika saya datang, itu saya dapatkan gaji besar. Semua besar gitu ya. Yang berbeda dengan, yang jauh lebih tinggi daripada jabatan saya yang ada di Jakarta pada saat itu. Ternyata ketika pulang itu berbalik 180 derajat. Mandalika itu dibangun sudah 32 tahun. Ganti presiden, ganti menteri, masyarakat di sana itu sudah bosan itu dijanjikan. Sekarang di eranya Pak Jokowi ini, waktunya membuktikan bahwa Mandalika itu terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat WK, jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota. Kali ini di studio sudah hadir Bang Taufan Rahmadi. Beliau merupakan Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di bidang pariwisata ya Bang. Siap. Beliau juga pakar pariwisata nasional. Nah kita akan berbicara seputar data yang dikeluarkan BPS mengenai 9,9 juta anak muda KNZ yang pengangguran ya Bang. Nah, abang kan menyebut pariwisata sebagai salah satu solusi ya untuk mengatasi persoalan tersebut. Tapi sebelum ngomongin pariwisata, abang ini siapa gitu? Maksudnya apa kompetensi abang di pariwisata ini? Oke di TKN tapi bisa dijelaskan dulu. Ya, jadi terima kasih Mas Eko ya undangannya. Pertama saya tahun 2014 itu dipercaya oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat pada saat itu TGB. Menjadi ketua badan promosi pariwisata daerah Nusa Tenggara Barat. Yang tugasnya adalah memastikan, mengkoordinasikan program-program promosi pariwisata. Untuk bisa menjadi stand out di Nusa Tenggara Barat. Itu dari tahun 2014. 2015 dari kerja terkait pariwisata, Alhamdulillah kami berhasil pada saat itu mendapatkan penghargaan internasional. World Best Halal Tourism Destination dan World Best Halal Honeymoon Destination dari World Halal Travel World 2015 di Abu Dhabi. Jadi Lombok saat itu mewakili Indonesia mendapatkan penghargaan dunia, jawara wisata halal, mengalahkan legenda wisata halal pada saat itu, Turki, Malaysia. Kita habiskan, pssss, hilang. Oke, oke. Ya, kabar-kabar ya. 2015. 2016 saya diambil oleh kementerian. Pariwisata. Iya, kementerian pariwisata. Waktu itu Pak Arief Yahya. Beliau bilang, Fan, bantu kita di pusat. Kebetulan kita bentuk yang namanya tim percepatan 10 destinasi pariwisata prioritas. Bantu saya. Dan kamu sekaligus jadi PIC Mandalika. Cepret, ya kan? Nah, jadilah itu barang. Waktu itu proyesi MotoGP? Belum, belum. Belum ada MotoGP. Belum ada MotoGP pada saat itu. Baru pengembangan 0. Zero. Ini nggak ada. Ini boleh cerita dulu ya. Ini penting ini. Biar jelas runtutannya. Jadi, 2016 itu kami diangkat. Pada saat didapat pertama di tim itu, saya ditanya sama Pak Arief Yahya. PIC Mandalika dong deh. Taufan, kamu apa yang perlu kita lakukan pertama kali ketika nanti di Mandalika? Saya bilang pada saat itu, Pak Menteri izin. Mandalika itu dibangun sudah 32 tahun. Ganti presiden, ganti menteri, masyarakat di sana itu sudah bosan itu dijanjikan. Saya bilang begitu. Ya, ya, ya. Saya bilang begitu. Kaget dia. Nah, sekarang di eranya Pak Jokowi ini, waktunya membuktikan bahwa Mandalika itu terbangun. Nah, caranya, caranya, pertama kali, saya punya pengalaman saat itu, sholat Jumat, saya kebutuhan nginep di Novotel, sholat Jumat. Ketika sholat Jumat, ternyata, masjidnya kecil. Ya, mungkin bukan disebut masjid ya, tapi musholah gitu ya. Nah, musholah. Bluber gitu. Nah, itu Pak Menteri. Bagaimana kita akan mendesain sebuah destinasi dunia, kelas dunia, tapi ketika bicara salah satu fasilitas yang paling utama, itu nggak ada gitu. Nah, saya usulkan Pak Menteri, saya bilang, pertama yang harus dibangun adalah masjid. Kenapa masjid? Satu adalah bicara tentang, bahwa Lombok itu bumi seribu masjid, yang kedua yang paling penting adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat. Masyarakat di sana. Bahwa ini loh, sekarang ini pariwisata di Mandalika sungguh-sungguh didirikan. Dari situlah mulai berawal, pergerakan pembangunan Mandalika. Kemudian masjid itu menjadi Nurul Bilat namanya, dan salah satu ikon daripada ke Mandalika. Kalau mas Eko ke Mandalika, ada masjid besar dengan arsitektur khas, itulah masjid Nurul Bilat Mandalika. Itulah sejarah awalnya. Nah, gitu. Kemudian di saat 2016 sampai 2018 itu, kami mengabdi di destinasi pariwisata prioritas. Kemudian, kita kena COVID. Di kena COVID, saya termasuk pelaku industri pariwisata, kebetulan kita punya usaha di bidang kuliner tradisional, jadi ayam taliwang. Ya, pencipta ayam taliwang itu nenek saya. Ya, ayam murad. Nah, pada saat COVID, hari pertama, hari pertama COVID itu, saya bilang sama keluarga saya, saya ini, kita ini harus, apa namanya, mempersiapkan diri terhadap segala macamnya, gitu. Nah, lalu sehari itu ketika warung saya tutup, saya langsung menulis buku. Nah, buku itu judulnya Protokol Destinasi. Nah, buku itu diterbitkan oleh Kompas Gramedia, dan saya dedikasikan apa yang ada di buku itu untuk para pelaku industri pariwisata, kepada pembagian kebijakan, agar guidance apa yang perlu dilakukan oleh para pelaku industri dan pemangku kebijakan ketika destinasi wisata itu dalam keadaan ingin bangkit dari keterpurukan itu. Nah, kemudian saya aktif di banyak kegiatan, khususnya memang concernnya di bidang pariwisata. Terakhir, saya juga bekerja sama-sama Kementerian Pariwisata. Kita menciptakan buku. Buku itu namanya Dende Mandalika. Ini dapat ekor muri, buku ini. Buku ini diambil dari cerita Putri Mandalika. Jadi kalau Mas Eko datang ke Lombok, ada sirkuit Mandalika, Mandalika itu diambil dari cerita legenda itu. Nama Mandalika. Dari mana? Putri Mandalika, Putri Nyali. Nah, kami bersama-sama dengan para sesepuh, ahli-ahli sejarah, ahli-ahli cerita rakyat yang ada di sana, berkumpul bersama-sama untuk menyusun sebuah plot. Jadi dari tokoh Lombok Utara, tokoh Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Barat, sampai Matar, sepuluh Lombok itu. Kita kumpul, lalu kita menyusun buku itu, yang nantinya kita harapkan bisa menjadi panduan. Bukan saja panduan kepada wisatawan, tetapi juga kepada para generasi kita. Karena saya lihat banyak generasi kita yang kadang-kadang lupa tentang cerita-cerita rakyat yang sungguh melegenda. Jadi buku itu pun mendapatkan apresiasi dari Rekor Muri. Nah, kemudian kita dapat menghadapi kebenarnya, kita diberikan oleh Pak Menteri di Gedung Sabta Pesona pada saat itu. Nah, sekarang, saya memang diminta, gitu, Alhamdulillah, diberi kepercayaan di TKN, di Prabowo-Gibran, untuk menjadi anggota Dewan Pakar, khusus membidangi pariwisata dan ekoromi kreatif, di mana ketua kami, itu adalah Profesor Dr. Burhaduddin Abdullah, di mana beliau adalah salah satu tokoh perancang ekonomi Indonesia yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Kira-kira begitu, sampai saya terbawa ketemu sama Eko saat ini. Iya, iya, iya. Nah, jadi gitu. Tadi ada yang terlewat mungkin ya, soal yang di pesawat. Oh, iya. Itu sesuatu juga, tuh. Maksudnya supaya Sobat WK tahu apa yang udah dilakuin, supaya... Gini, ini salah satu, menurut saya, milestone. Cerita itu. Saya ketika menjabat jadi ketua badan promosi, saya sadar benar, saya itu paling muda pada saat itu. Oke. Ya, saya diremehkan. Diremehkan oleh si bapak ini diremehkan, semua diremehkan. Ini siapa? Ini orang baru datang, gitu ya. Dari daerah, ya? Dari daerah. Dah, saat itu saya sudah punya posisi di Jakarta. Oke. Ya, saat itu saya sudah punya posisi di Jakarta, kemudian saya diminta oleh Pak Gubernur, Van, kamu bantu dong daerah. Waduh, untuk apa nih Pak Gubernur, saya bilang. Jadi badan promosi, gitu. Bayangan saya, ketika saya datang, itu saya dapatkan gaji besar. Semua besar, gitu ya. Yang berbeda dengan, yang jauh lebih tinggi daripada jabatan saya, yang ada di, apa namanya, di Jakarta pada saat itu. Ternyata ketika pulang, itu berbalik 180 derajat. Begitu kita pegang itu jabatan, bukan malah kita jadi dapatkan penghargaan yang, apa namanya, dari segi finansial itu. Nggak ada. Tapi justru kita di demo. Hari pertama saya menjabat, itu di demo. Karena isu pariwisata itu isu sensitif, kalau di Lombok itu, di NTB khususnya. Tapi alhamdulillah, kita bisa melewati. Dan kemudian, gini. Kadang-kadang, saya itu selalu diajarkan, gitu. Kalau bicara apa yang menjadi kecintaan, itu rejek itu, nanti akan segera mengalir. Jadi, fokus saja kepada apa yang menjadi kita cintai, nanti rejek itu akan Allah akan mengatur dengan sendirinya. Jadi, fokusnya bukan kepada uangnya, materinya, tapi fokus kepada karya. Nah, dengan karya kita berhasil, otomatis kita dapatkan apa yang menjadi harapan kita. Nah, saat itulah yang memotivasi saya. Ini BPPD harus punya yang berbeda, ketika bicara tentang formosi. Lalu saya kepikiran, ini saya harus kerjasama nih, video kita ini harus ada di pesawat Garuda. Saya bilang gitu. Uang kita nggak ada. Uang nggak ada. Jadi, intinya terbatas, gitu. Lalu saya nekat. Saya mencoba untuk berkomunikasi dengan pihak Garuda. Sebelumnya pihak Garuda di Lombok dulu. Dan beberapa orang di sana, yang mengatakan bahwa ini susah, sulit. Saya bilang, semakin sulit, ini semakin mahal. Saya bilang gitu kan. Semakin sulit, semakin mahal. Saya lompat ke direksi Garuda. Alhamdulillah, direksi Garuda menerima saya. Di sana. Lalu saya presentasi terkait ini. Pak Emir. Iya, Pak Emir. Pak Emir dan begitu jajarannya, semuanya. Oke, kita ketemu di sana. Begitu di sana, saya paparkan. Beliau bilang pada saat itu, ini banyak video yang kayak begini. Tapi video kamu nih, Van, ini berbeda. Dia bilang gitu. Lalu beliau perintahkan kepada semua jajarannya untuk memastikan video ini terpasang di Garuda. Belum selesai di situ, saya bilang. Belum selesai di situ. Ijin Pak Padir, saya bilang. Video itu maksudnya video promosi? Video promosi. Lombok ya? Ya, pertanyaan pertama saya ini adalah gini. Ijin Pak Dir, kami ini tidak punya anggaran. Saya bilang gitu. Bagaimana ini Pak Dir? Saya bilang. Gak usah pikir anggaran. Saya setuju dengan pendapat kamu. Kalau bicara tentang promosi pariwisata, bukan pesawat Garudanya yang hebat-hebat itu yang dipromosikan. Tapi destinasinya yang dipromosikan. Jadi otomatis orang pergi ke destinasi itu. Terima kasih Pak Dir. Yang kedua Pak Dir, saya bilang. Saya tanya lagi yang kedua ini. Kalau boleh Pak Dir, biar kita berbeda Pak Dir. Launchingnya video ini, tidak hanya sekedar launching. Tapi kita bikin catwalk in the air ini. Wah, gimana ini saya bilang? Catwalk in the air ini. Dia bilang gitu kan? Begini Pak Dir. Pesawat ini terbang Pak Dir. Ya. Saya siapkan putri pariwisata. Dari tiga suku besar yang ada di NTB. Sasak, Samawa, dan Bojo. Akhirnya, beliau menyetujui. Mementahkan semua jajaran untuk mempersiapkan itu. Itu saya persiapkan delapan bulan bersama Garuda. Delapan bulan itu tidak mudah. Jangan bayangkan video itu seperti kita taruh CD lalu dipasang di pesawat Garuda. Tidak. Ini harus dapat approval dari Boeing di Kalifornia. Karena apa? Sistem itu harus dipastikan file yang terpasang di semua jaringan pesawat Boeing. Khususnya Garuda itu terpasang dengan aman dari safety-nya. Itu baru berbicara izinnya. Nah, Alhamdulillah. Selama delapan bulan kita persiapkan. Lalu kemudian dilaunchingkan di atas pesawat. Dari saat itulah. Karena setengah daripada penumpangnya itu media. Oke. Media. Jadi setelah launching 2014 itu, Catwalk in the Air itu meledaklah tentang Lombok. Oke. Meledak tentang Lombok. Dari situlah di tahun 2015 saya ditelepon oleh CEO-nya World Halal Travel World Abu Dhabi itu. Yang mengatakan bahwa, Pak Tovan, apakah benar Anda ketua BPPD? Betul. Saya dari Abu Dhabi, ini dalam bahasa Inggris ya? Dalam bahasa Inggris. Berlihat bahwa Lombok itu menjadi halal features destination. New halal features destination. Pada saat itu. Dan kemudian kami disampaikan bahwa kami mendapat nominasi. Salah satu nominator. Lalu saya laporkan kepada Pak Arief Yahya saat itu dan Pak Sabtanirwandar saat itu. Kemudian, Alhamdulillah Pak Arief Yahya mengatakan kepada saya, Tovan, kamu setiap hari harus update sama saya terkait perjuangan ini. Dia bilang gitu. Dan Alhamdulillah berkat dukungan Kementerian Pariwisata, berkat dukungan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan stakeholder pada saat itu, sehingga Lombok berhasil, yang seperti yang saya ceritakan, mendapatkan penghargaan dunia. Dan itu sampai sekarang tidak terkalahkan, Pak. Oke. Jadi Catwalk in the Air, Halal World, Mandalika, Mandalika, buku Protokol Destinasi, buku Dinde Mandalika, baru kemudian di TKN Prabowo Gibran, dan Prabowo Gibran menang. Aduh, ya, ya, ya. Oke, oke. Berarti setidaknya, Sobat WK tahu, saya berbicara dengan orang yang tepat, ngomongin Pak Arief Yahya. Masya Allah, masya Allah. BPS mengeluarkan data, hampir 10 juta anak muda, gen Z 15-24 tahun, yang tidak bersekolah, tidak bekerja, dan tidak menjalani pelatihan apapun. Menurut Bang Tovan kan, pariwisata bisa jadi salah satu solusinya untuk pemerintahan Prabowo Gibran yang menargetkan ekonomi tumbuh 8%. Gimana caranya? Baik, gini. Saya membatasi penjelasan saya dalam spektrum pariwisata, ya. Spektrum pariwisata. Oke. Pariwisata itu, angle-nya harus diambil dulu dari global. Ya, global nih. UNWTO itu mengatakan, UN Tourism itu mengatakan bahwa 330 juta lapangan pekerjaan di dunia ini, bicara tentang pariwisata. Itu artinya 330 juta. Oke. Di seluruh global, ya. Iya. Itu berarti 10%. Dari datanya, nih. Nah, pariwisata itu mendapatkan ranking teratas untuk berbicara tentang betapa besarnya masyarakat, betapa besarnya makhluk bumi ini yang ingin masuk di sektor itu. Satu, tuh. Ya, global, ya. Lalu, Indonesia sekarang. Di Indonesia, perlu dilihat, masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidup untuk pariwisata, itu hampir 40 juta, Pak. Dari jumlah penduduk kita, ya? Iya, 20 juta. Bayangkan. Jadi tidak heran, ketika COVID kemarin, itu terjadi luluh lantaklah ekonomi kita, karena memang besar pariwisata ini. Indonesia itu DNA-nya pariwisata. Indonesia itu DNA-nya pariwisata. Pariwisata, lanjut lagi, itu link to any business. Jadi, kalau menjawab, bagaimana pariwisata itu bisa bisa menjawab terkait pengangguran itu? Karena pariwisata itu link to any business. Ada banyak lumbung lapangan kerja di pariwisata itu. Kita coba sekarang. Satu-satu, ya. Kita alur aja. Pertama, yang langsung. Yang langsung itu seperti misalnya, oh, ada lapangan pekerjaan di hotel. Ada lapangan pekerjaan di restoran. Ada lapangan pekerjaan di, di apa namanya, di, di, apa namanya, di tempat-tempat, produk-produk daripada perhotel itu sendiri. Ya. Itu bicara yang langsung. Itu bicara yang langsung. Lalu ada bicara yang tidak langsung lagi. Itu bicara tentang bagaimana pengadaan barang dan jasanya untuk mensupply. Itu. Permintaan yang ada. Permintaan yang ada di situ. Ya. Bicara juga tentang infrastrukturnya. Jadi membangun destinasi, pasti dibutuhkan infrastruktur. Ya. Besarkan lagi. Ini bicara tentang multiflyer efek ekonomi. Ini bicara tentang komunitas. Ini bicara tentang masyarakat desa. Ini bicara tentang masyarakat nelayan. Ini bicara tentang masyarakat petani. Bayangkan itu. Belum lagi bicara tentang industri kreatif. Ya. Jadi lumbung-lumbung lapangan pekerjaan ini kalau kita bisa benar-benar kelola dengan baik maka pariwisata itu menjadi rumah bagi tidak senyagen sih tapi rumah bagi mereka yang ingin mencari kerja. Inilah menurut saya yang perlu menjadi concern kita sama-sama. Jadi bicara tentang 10 juta itu kita lihat 10 juta ini problemnya apa? Ya. Dalam perspektif lapangan kerja. Kalau memang ternyata mereka ini susah mencari kerja susah mencari kerja berarti pariwisata itu masih terbuka. Caranya gimana? Pastikan pemerintahan Prabowo-Gibran besok dan insya Allah pariwisata akan menjadi prioritas. Ketika menjadi prioritas maka terbangunlah lumbung-lumbung lapangan kerja itu. Dari mana sih lumbung-lumbungnya? Satu program kita namanya 5 destinasi pariwisata super prioritas. Di 5 destinasi pariwisata super prioritas itu sudah pasti ada pembangunan-pembangunan yang terkait tadi. Hospitality bisnis agro bicara tentang infrastruktur semuanya ada. Itu baru 5 destinasi. Kembangkan lagi menjadi 10 destinasi. Kembangkan lagi menjadi desa-desa wisata. Ya. Itu sudah bicara lumbung-lumbung lapangan kerja. Di desa wisata ada namanya Pogdarwis. Nah Pogdarwis itu adalah anak-anak muda yang masuk di dalam genzi itu yang tinggal dibina yang tinggal diarahkan yang diberikan pelatihan sehingga apa? Sehingga mereka pun menjadi agent-agent of change. Jadi orientasinya sudah bukan lagi mencari kerja tapi mereka bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi Mas Eko pariwisata itu dia bukan berbicara hanya di satu titik epicentrum saja. Tentang laser. No. Tapi di kedalamannya itu ada solusi tentang mengatasi pengangguran dari lumbung-lumbung lapangan kerja yang memang sudah ada menjadi bagian daripada pariwisata. Kira-kira gitu. Ya, ya, ya. Tapi persoalannya gini. Oke. Menurut saya ya itu bisa dilakukan di wilayah yang ya pasti destinati wisata kebanyakan di pedesaan. Di perkotaan ini pun banyak. Bang. Nah, itu solusinya gimana? Gini. Kan kalau kita lihat nih dari data lagi Gen Z itu dia suka lapangan kerja kayak gimana? Pertama dia berkaitan sama digitalisasi. Pariwisata itu ada digitalisasinya. Ya, ya kan? Makin bagus makin orang Wah, dia senang tuh sama dia. Digitalisasi berkaitan sama IT. Berkaitan dengan yang namanya industri kreatif. Berkaitan. Gerti maksud saya? Oke, oke. Paham ya? Paham ya? Nah, ya. Berarti di perkotaan pun bisa tumbuh ya? Bisa tumbuh dong. Bisa tumbuh. IT-nya siapa? Videographer yang... Siapa, iya. Belum lagi bicara tentang kafe-kafe yang menjamur. Oke, oke. Ini belum bicara lagi tentang usaha-usaha yang memang mereka bangun sendiri secara kreatif runner. Ya, ya. Itu baru berbicara tentang pelakunya. salah satu yang enggak boleh dilupakan adalah pemegang regulasi, pemegang kebijakan. Kalau memang benar, pemimpin daerah, ya, pemimpin daerah itu dari gubernurnya, wali kotanya, bupatinya, sampai ke camatnya sampai Kertinya sampai kepala desanya itu, lurahnya. Itu serius memang mau ngatasi ini, fokus dong kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya. Berikan regulasi yang pro kepada pengembangan atau lapangan usaha yang orientasinya kepada pariwisata dan ekonomi kreatif. Mudahkan usahanya. Akses permodalan, dia memudah. Seperti itu. Ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak muda gen-gensi ini yang memang dia concern terhadap jenis lapangan pekerjaan seperti yang tadi saya sebutkan itu, mereka pun punya daya spirit. Mereka termotivasi untuk bangkit. Begitu. Ya. Jadi kalau pemimpin daerahnya tidak mendukung dari dua hal ya, dukungan kebijakan tidak ada, dukungan anggaran tidak ada, ya sudah. Forget it. Nah, jadi mengatasi pengangguran di perkotaan, di pedesaan, itu salah satu variabel penentunya adalah siapa pemimpin daerah yang ada di tempat itu. Ya, 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 ya. Jadi enggak terbatas di wilayah yang ada wisatanya, di kota besar pun bisa ya. Ini enggak apa-apa ya kalau saya semangat kayak begini. Enggak apa-apa. Nanti takutnya nanti meledak semua di sana. Enggak apa-apa. Karena kita ngomong sama pelaku pariwisatanya, jadi ya abang Alhamdulillah ya. Wajar lah, berapa-apa. Ini bicara pariwisata tapi menyala. Nah, persoalan lagi bang. 9,9 juta itu. Tidak banyak, bukannya mereka tidak mau kerja. Tidak banyak sekarang lapangan pekerjaan yang bisa terbuka. Kalau dulu kita ada tekstil, sepatu. Sekarang banyak sepatu, toko sepatu, publik sepatu, produsen sepatu yang sudah mulai gulung tikar, bahkan ada kemudian ada digitalisasi. Nah, kemudian hilirisasi. Artinya kan pertambangan. Tapi kan itu sedikit sekali ya, menyerap tenaga kerja. Sedangkan yang kita perlukan banyak. Nah, kemudian soal pembagian formal dan informal. Ada yang menganggap kalau di formal itu secara pendapatan akan lebih bagus daripada informal. Pariwisata ini kan mohon maaf dengan abang yang jelasin tadi, ke informal ya berarti. Inklusif, ya. Itu apakah bisa menjadi mata pencarian mereka? Sumber hidup mereka? Ya, bisa sekali. Bisa sekali. Saya bisa mencotokkan. Saya bisa mencotokkan. Langsung saya kasih studi kasus. Dulu, dulu, salah satu program daripada Kementerian Pariwisata itu adalah bicara Poltekpar. Kebetulan saya salah satu yang juga diberikan tugas untuk memonitor tentang Poltekpar di Lombok karena dia dekat sama Mandalika. Kawan saya yang menjadi penentu daripada salah satu petinggi yang ada di sana itu. Itu kesulitan cari. Itu kesulitan cari mahasiswa. Jadi orang masih belum mau keluyah di Poltekpar itu. Saat itu, awal-awal ya. Keliling ini. Keliling si tim ini. Keliling kemana-mana untuk menjelaskan tentang lembaga pendidikan ini dengan segala fasilitasnya. Belum ada yang mau. Tapi kemudian, seiring dengan tumbuhnya Mandalika, seiring dengan tumbuhnya destinasi-destinasi pariwisata, desa-desa wisata, ini kemudian masyarakat mulai melihat ini sebagai opportunity bagi mereka untuk bekerja, untuk mencari mata pencaharian. sekarang Poltekpar sudah menjadi salah satu lembaga pendidikan favorit yang istilahnya muridnya itu tumpah ruah dengan fasilitasnya. Ini menunjukkan bahwa pariwisata itu sudah menjadi salah satu pegangan acuan cita-cita masa depan dari anak-anak yang tegolongensi itu. Jadi tinggal sekarang pastikan bahwa kurikulum pendidikan alur daripada mata pelajaran gitu ya sudah sedari dini menurut saya penting untuk disampaikan tentang bagaimana pariwisata keberlanjutan pariwisata dengan ekonominya pariwisata dengan masa depannya sehingga ini bisa menjadi sesuatu mindset bagi anak-anak muda bahwa kita tidak hanya bergantung untuk mencari kerja saja tetapi juga untuk menciptakan lapangan kerja dimulai dari daerah tempat mereka tinggal. Kalau mereka adalah pemuda desa mereka bisa meng-create yang namanya desa wisata. Kalau mereka ternyata seorang ahli musik mereka bisa menciptakan musik-musik yang kemudian secara digitalisasi secara secara ya itu bisa menjadi sesuatu yang yang bisa menjadi selling point buat mereka. Jadi banyak hal mereka pintar masak mereka bisa menciptakan kuliner-kuliner tradisional. Kira-kira gitu. Bisa ketangkep ya mas Eko ya? Ini contoh kasus saja. Jadi sekarang itu trennya sudah berubah. Trennya adalah bahwa berdasarkan kacamata tadi bahwa sekolah-sekolah pariwisata lembaga-lembaga pariwisata menjadi salah satu lembaga favorit bagi anak-anak muda Gen Z untuk belajar di sana. Begitu. Kira-kira begitu. Belum lagi bicara tentang fokasi. Fotografer, sinematografer. Semuanya itu orientasinya adalah bicara tentang industri kreatif. Ini penunjang juga. Kira-kira gitu. Oke, oke. Nah, sekarang yang existing nih. Ya, existing. Menurut Bang Tovan apa yang perlu dilakukan para pelaku atau stakeholder ya yang sekarang membidangin pariwisata ya bagaimana mereka supaya berkembang ini ada ide dan saran? Selain kementeriannya kita kan gak bisa nunggu dari pusat ya Pak. Kita udah punya nih barangnya setiap daerah punya wilayah atau daerah wisatanya masing-masing. Nah, mereka harus bagaimana? Ya, gini. Mas Eko menurut saya kita jangan pernah melihat pelaku pariwisata itu hanya tergantung kepada pemerintah. Tidak. Saya justru melihat banyak sekali kawan-kawan kita itu survive dengan kemampuan mereka sendiri. Terbukti ketika COVID. COVID ya. Di COVID itu hampir semua kawan-kawan saya tiarap. Hampir semua aset-aset mereka mereka jual. Tergadekan dan sebagainya. Mereka lululantak lah gitu. Tapi kemudian sekarang mereka cepat juga bangkit. Jadi disini dia inline dengan apa statement daripada UNWT sendiri bahwa bicara tentang cara paling cepat untuk membangkitkan ekonomi itu salah satunya adalah pariwisata. Terbukti di COVID itu. Pernah jatuh di lombok itu jatuh gempa. Gempa setahun hancur. COVID setahun hancur. Tapi sekarang semua bangkit lagi. Termasuk kami ini. Bangkit kemudian. Cepat dia. Asal satu regulasi aman diberikan kemudahan. Modal diberikan kemudahan. Jangan ada regulasi-regulasi yang mencekik pelaku pariwisata. Jangan itu. Kedua mulai untuk berpikir bahwa segala turunan daripada bisnis pariwisata itu terintegrasi. Saling membutuhkan. Persaingan dibuat persaingan yang sehat. Harga tidak boleh saling tumpang tindih. Pemerintah memfasilitasi insentif kepada para pelaku pariwisata. Salah satu yang mengedepan saat ini yang sedang yang saya yakin nanti akan menjadi salah satu terobosan adalah Indonesia Tourism Fund misalnya. Indonesia Tourism Fund itu menurut saya adalah salah satu terobosan. Terobosan yang bisa Kalau sebelumnya sport turism ya? Ya, sport turism. Ini Indonesia Tourism Fund. Iya, Indonesia Tourism Fund. Gimana tuh? Dulu pada saat zaman COVID kami menyampaikan itu ke kawan kami yang sedang duduk di apa namanya di komisi 10 pada saat itu. Kami sampaikan ke kawan kami itu untuk menyampaikan bahwa salah satu solusi untuk bisa membangkitkan pariwisata dengan cepat adalah dengan hadirnya pemerintah. Government spending. Ya, itu dengan cara apa? Indonesia Tourism Fund. Beliau menyampaikan itu di zaman Pak Wisnu Utama. Rupanya di zaman Pak Wisnu Utama belum terrealisir. Kemudian ide ini ditangkap oleh pemerintahan sekarang. Ya, kemudian menjadi salah satu regulasi tentang Indonesia Tourism Fund. Ini harus ditangkap. Tapi kita harus pastikan bahwa Indonesia Tourism Fund itu implementasinya itu tidak memberatkan pelaku industri. Justru meringankan pelaku industri. Nah, ini yang harus kita jaga sama-sama. Jadi, sebenarnya kalau bicara tentang kemandirian pelaku industri itu sudah ada dari zaman dulu. Karena sudah terbukti mereka bangkit sendiri. Banyak blogger, banyak pelaku industri yang mempromosikan usahanya sendiri. Begitu dengan kekuatan digitalisasi mereka. Nah, sekarang ini tinggal bagaimana regulasi daripada pemerintah untuk bisa memudahkan itu, perbankan, memberikan akses modal yang mudah bagi para pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif yang berujung kepada bahwa bergeraknya sektor ini secara mandiri. Kira-kira begitu. Jadi, ingat ada salah satu kredit usaha yang harus punya warung. Nah, ini dimungkinkan untuk ke pariwisata ya. Dia punya jasa itu. Iya, betul. Nah, bicara harga bang. Harga apa ini? Harga yang tadi abang bilang. Harga-harga ini kalau kita mau meningkatkan bariwisata, harga tiket aja kalau mau ke wisata, ke Lombok, tergolong mahal. Saya ketemu pendaki di Rinjani yang dari Riau. Dia harus milih ke Malaysia dulu bang, baru ke Lombok. Nah, ini kan perlu solusi. Masalah tiket ini menurut saya adalah menjadi concern. Harus ada kesepakatan bersama ke semua stakeholder. Bukan hanya di pariwisata, tapi semua stakeholder, institusi, kementerian yang ada, pemegang kebijakan yang ada. Bahwa salah satu critical success factor daripada berkembangnya pariwisata ke depan adalah ketika elemen-elemen cost daripada turism itu bisa ditekan. Karena memang itu menjadi tantangan. Dan ini bukan hanya bicara satu sektor itu saja. Kita juga ingin mengatakan kepada para pelaku industri, ketika terjadi event-event misalnya, event-event di suatu daerah, jangan sampai juga wisatawan dijadikan objek aja mumpung. Misalnya begitu. Jadi, hal-hal seperti itu harus dibina. Hal-hal seperti itu harus bisa menjadi satu kekuatan untuk melayani. Itulah yang saya katakan bahwa ada pariwisata otak kiri, ada pariwisata otak kanan. Pariwisata otak kiri itu dia hanya berbicara tentang industrialisasi dengan keuntungan bisnisnya. Tapi yang jangan dilupakan adalah pariwisata otak kanan. Bicara tentang spiritual, bicara tentang bertanggung jawab, bicara tentang menjaga destinasi keberlanjutannya. Ini harus laras dia. Nah, ini yang akan menurut saya menjadi concern dari Prabowo Gibran nanti. Di dalam menjaga pariwisata itu kembali kepada jati dirinya. pariwisata yang kembali kepada jati dirinya, dia tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tapi dia membangkitkan kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Nah, dari situ, tentunya kita akan kita kembali lagi. Tentunya kalau mengambil kebijakan terkait sesuatu yang berkaitan sama pariwisata, harus merupakan kesepakatan stakeholder itu. Tiket pesawat, batas atas, batas bawah. Nah, di dalam menyusun batas atas, batas bawah ini, tentunya harus ada elemen-elemen yang menjadi kesepakatan. Kembali, kesepakatan pariwisata tidak bisa dilakukan sepihak, tapi kesepakatan kebijakan pariwisata itu harus dilakukan dengan semua pemangku duduk bersama, minimal dimulai dengan minum kopi bersama. Kira-kira gitu. Kita tunggu mereka ngopi bareng ya Bang. Ini terakhir Bang. Terhadap 9,9 juta agenzi yang ada sekarang ini kan itu data Agustus 2023. Katanya itu jauh lebih rendah dari tahun sebelumnya. Tapi tetap saja angka yang banyak. Ada imbauan Bang, pesan ke mereka buat, ya mereka kan terus harus hidup. Harus cari, harus eksis. mungkin masih mencari jati diri yang di 17, 18. Nah, apa yang bisa mereka lakukan ketika pekerjaan ini belum ada, bentuk aktualisasi diri mereka tuh mereka harus bagaimana Bang? Agar tidak tertinggal zaman. Karena bahaya nih. 2045 katanya kita akan panen nih. Indonesia emas. Indonesia emas. Tapi jangan-jangan sampai 2030 kita malah kewalahan mengatasi banyaknya atau bonus demografi. ada saran Bang buat mereka? Saya optimis gitu ya. Optimis bahwa adik-adik Gen Z ini bukan adik-adik yang terbelakang. Generasi Indonesia itu adalah generasi-generasi hebat gitu. Anak-anak muda ini. Mereka itu sudah melampaui zaman generasi-generasi kita. Dekat kekuatan handphone, kekuatan digitalisasi mereka bisa menangkap semua hal-hal yang ada di sekeliling mereka. Apa yang mereka harus lakukan? Satu, pastikan bahwa ketika mereka melangkah itu orientasinya adalah masa depan yang memang mereka ingin kreatifkan sesuai dengan jati dirinya. Jadi ini tentang masa depan mereka. Ini bukan tentang masa depan orang lain. Ini tentang masa depan mereka. Kalau mereka memang suka di industri kreatif lakukan itu yang terbaik. Cari peluang-peluang itu. Pemerintah memiliki banyak program terkait kemudahan-kemudahan bagi mereka yang ingin berusaha di industri kreatif. Kita banyak lihat banyak sekali. Terus kedua, mereka juga bisa melihat bahwa opportunity yang begitu besar. Kalau saya di bidang pariwisata, saya akan melihat, menawarkan kepada Genzi bahwa mulai dari tempat tinggalmu saja, kamu bisa menciptakan yang namanya paket-paket perjalanan misalnya. Mulai dari tempat tinggalmu saja, kamu bisa meng-create suatu travel pattern, pola perjalanan. Bisa meng-create karya yang sesuai dengan hobi kamu, keahlian kamu. Itu bisa. Selemah-lemahnya adalah bicara tentang bagaimana membangun sebuah produk yang itu lahir dari kreatifitasnya dia. Kalau memang dia. Terus yang kedua, itu kepada Genzi-nya. Kepada pemerintah, misalnya. Kepada pemerintah. Mulai dari pemerintah yang paling rendah, dari RT, RW, terus sampai kepada gubernurnya, misalnya. Kepada pemerintah pusat. Kita berharap bahwa kebijakan-kebijakan nantinya, itulah kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa dari awal, mindset Genzi itu diletakkan kepada mindset yang siap berkarya. Survival. Mindset yang dalam perspektif pariwisata, dia memiliki kekuatan untuk melayani, kekuatan untuk menciptakan, kekuatan untuk menghadirkan karya. Terbaik sebagai insan daripada anak muda masa depan. gitu. Nah, jadi, bicara tentang pendidikan, bicara tentang pelatihan, bicara tentang entrepreneurship, itu harus ada di Genzi dengan fasilitasnya. Begitu. Dan itu menimbulkan namanya kemandirian. Ini yang saya harapkan dari adik-adik Genzi, bahwa jangan selesai, jangan berhenti untuk berkarya, tapi pastikan bahwa kalian mampu bisa menghadirkan sebuah legacy, tidak saja buat masyarakat sekelilingnya, tapi buat generasi kalian masa depan. Baik. Terima kasih banyak, Bang Tovan, atas pandangannya. Mudah-mudahan ada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk membuat angka itu terus turun atau setidaknya membuka lapangan pekerjaan, karena itu yang diperluin. Oke, Sobat WK, demikian obrolan kita bersama Bang Tovan Ramadi, Dewan Pakar Prabowo Gibran bidang pariwisata. Beliau sangat konsen terhadap pariwisata yang menurut beliau bisa jadi solusi untuk mengatasi banyaknya pengangguran di Indonesia. Sampai jumpa lagi dengan narasumber berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.